14 tahun kota Tanggerang Selatan, Tangsel berdaya, sehat dan bangkit. Dalam satu dekade terakhir ini, berbagai lombar lari dan aktivitas terkait lari marak bertumbuh di Indonesia. Pada masa pandemi pun, tercatat minat masyarakat terhadap olahraga meningkat besar, termasuk olahraga lari jalan raya. Begitu pula dengan komunitas lari dan pencinta olahraga lari, yang kian bermunculan di berbagai wilayah. Tangsel Marathon 2002 merupakan salah satu event olahraga yang merupakan rangkaian perayaan Hari Olahraga Nasional dan juga rangkaian HUT ke 14 kota Tanggerang Selatan. Seperti apa dan bagaimana rangkaian kegiatan HUT 14 kota Tanggerang Selatan? Saat ini saya bersama Bapak Wali Kota Tanggerang Selatan, Bapak Benyamin Tafni. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak. Pak, ini gebrakan terbaru ya Pak, dari kota Tanggerang Selatan di masa setelah 2 tahun lebih lah ya, kita di COVID-19. Ada apa sih Pak dalam rangkaian kegiatan di 14 tahun kota Tanggerang Selatan Pak? Iya, rangkaian kegiatan hari ulang tahun 14 tahun Tanggerang Selatan yang jatuh 26 November yang akan datang itu sekor panjang 4 bulan sebelumnya. Jadi berbagai aktivitas terus kita lakukan. Antara lain yang paling fenomenal adalah Tangsel Marathon yang akan diselenggarakan pada bulan September 2022 yang akan datang ini. Itu yang mudah-mudahan menjadi event yang luar biasa buat masyarakat Tanggerang Selatan. Seperti apa sih Pak Tangsel Marathon 2022? Kami bekerja sama dengan event organizer yang memang sudah profesional menangani maraton. Kami bagi paling tidak ada 5 kategori di sana. Yang pertama adalah 42 km untuk para profesional lari maraton. Kemudian 21 km, kemudian 10 km, kemudian 5 km, dan 3 km untuk para peserta disabilitas. Target peserta untuk yang 42 km itu mudah-mudahan mencapai 500 orang, tapi keseluruhannya itu bisa mencapai 2.000 orang lebih mungkin mengikuti maraton Tanggerang Selatan ini. Oke, kan di masa pandemi ini kan memang marah orang-orang ya Pak ya untuk olahraga. Nah apakah itu jadi salah satu penggagas akhirnya dilaksanakan Tangsel Marathon 2022 ini Pak? Iya memang awalnya muncul dari karena komunitas sepeda, komunitas masyarakat yang biasa berolahraga. Pak ngadain apa kek, katanya gitu yang hebat di Tanggerang Selatan. Ya udah akhirnya gagasan itu oke kita ngadain maraton, ngobrol-ngobrol sana ngobrol sini ya akhirnya lahirlah rencana Tangsel Marathon 2022 ini. Seperti itu Pak. Nah kegiatannya sendiri kapan Pak ini Pak? Kita rencanakan tanggal 11 September 2022, itu diawali dari tanggal 10 Septembernya nanti ada pengambilan nomor dan lain sebagainya di Arena Pemkot. Kemudian start dan finishnya seluruhnya, rutenya itu hanya melalui jalan-jalan di kota Tanggerang Selatan saja. Panitia sudah bekerja sama dengan Kores, dengan Dinas Kesehatan, dengan berbagai pihak yang akan terkait dan berbagai macam kelompok komunitas-komunitas. Bahkan terakhir kemarin kami kedatangan teman-teman dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia Tanggerang Selatan, Mereka juga ingin partisipasi walaupun hanya sekedar mendampingi para pelari itu pada waktunya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, Pak upaya ini kan juga pasti kan tidak hanya untuk diolahraga kan, pasti kan ada salah satu yang menjadi alasan kenapa event ini kan berskala nasional, paling enggak kan untuk perekonomian dan pariwisata juga untuk di Tanggerang Selatan. Seperti apa Pak? Betul, memang target kita dengan Tangsel Maraton ini bukan hanya sekedar menciptakan atlet berprestasi di bidang maraton, olahraga dan seterusnya, tetapi juga saya ingin mendapatkan efek yang lebih luas daripada itu, yaitu bangkitnya ekonomi masyarakat Tanggerang Selatan. Karena nanti pada titik-titik tertentu, terutama di maraton yang 42 km itu, 30 km ke atas itu sudah mulai kelelahan dan sebagainya, disitu ada nanti atraksi, bazar, dan lain-lain. Yang intinya menyemangati para pelari maraton ini. Jadi sampai titik finish nanti akan kita lakukan berbagai macam aktivitas. Jadi para UMKM kita sudah siap untuk berpartisipasi. Mereka dengan kesadaran sendiri, mereka nanti akan hadir, menyemangati, karena bukan saja para pelari maraton yang akan hadir 2.000 orang itu, tetapi juga saya yakin akan penontonnya lebih banyak daripada peserta pelari. Dan banyak juga di luar dari Tanggerang Selatan ya Pak ya? Saya yakin seperti itu, karena beberapa waktu yang lalu kami ada perjalanan dinas ke luar daerah, ternyata gaung itu sudah terdengar di daerah, dan mereka sedang mempersiapkan para pelarinya, mempersiapkan segala rupanya gitu. Seperti itu harapan kita. Pak, tadi juga Bapak sebutkan bahwa di Maraton 2002 A Tangsa Maraton ini juga melibatkan pesertanya dari kaum disabilitas. Nah, seperti apa Pak? Persiapannya, terus peserta-pesertanya bagaimana Pak? Iya, mencermati sekarang para games itu ya, para Olympic Games yang ada di sedang berlangsung. Jadi ini juga salah satu permintaan teman-teman disabilitas kita Tanggerang Selatan. Jadi mereka nanti akan ikut berpartisipasi dan akhirnya kita wadahi sebatas 3 km dengan beberapa kriteria, artinya harus ada pendamping, kemudian juga nanti ada perbedaan antara yang di kursi roda, atau yang disabilitas yang lainnya itu nanti akan ada pengaturan-pengaturan khusus. Berarti ada klasifikasi khusus ya Pak? Tapi memang diharapkan ada prestasi juga di sana gitu, bukan hanya sekedar ikut memeriakan saja, tapi ada prestasi nanti di sana, seperti itu. Oke, Pak tadi kan Bapak bilang bahwa kan ini kan event berskala nasional gitu loh. Nah, ini juga pasti akan melibatkan banyak orang. Terkait dengan masa pandemi ini kan juga masih, tetap masih. Nah, seperti apa Pak? Sosialisasi terhadap masyarakat, baik itu nanti pengunjung atau penonton itu sendiri gitu. Jangan sampai euforia ini mereka lupa gitu loh, bahwa tetap kita juga harus mengikuti protokol kesehatan Pak. Iya betul, itu saya cermatnya sejak awal. Saya mintakan sejak awal kepada panitia dan seluruh camat lurah yang nanti juga akan ikut berpartisipasi di sini. Ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, makanya dari sekarang saya terus meningkatkan capaian vaksinasi booster ketiga yang sudah mendekati angka 50% untuk Tangerang Selatan dan ini sudah tinggi. Bersama Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Kajari dan sebagainya, kami sekarang ini setiap hari melayani vaksinasi booster supaya pada waktunya nanti angkanya sudah pada titik aman lah untuk warga Tangerang Selatan. Demikian juga nanti para peserta dari luar daerah. Kita mintakan surat keterangan bahwa mereka sudah divaksin, mereka sudah disweb dan lain sebagainya. Dan itu wajib booster ya kalau pesertanya. Betul. Pak Ben, kita akan ngobrol lagi tapi kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. 14 tahun kota Tangerang Selatan, Tangsel berdaya, sehat dan bangkit. Masih bersama wali kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin. Pak, tadi kan ngomongin soal Maraton 2022 ini kan memang pasti ada alasan khusus lah dari pemerintah kota. Kenapa Tangsel Maraton ini laksanakan dan event ini berskala nasional. Dan mungkin juga bisa internasional kan Pak ya diharapkan ke depannya. Seperti apa Pak? Ya jadi kami mencoba untuk mencari trigger, mencari cara untuk membangkitkan kembali kehidupan ekonomi dan sosial serta budaya masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah event Maraton ini saya harapkan bukan saja prestasi di bidang olahraga, tapi juga ekonomi kita akan bangkit karena akan hadir UMKM dengan seluruh produk-produknya. kemudian juga prestasi, bukan saja UMKM tapi nanti akan kita hadirkan juga pesta budaya. Ada barong, kemarin saya ketemu dengan masyarakat berbagai suku, mereka juga akan menampilkan tariannya, batak, kemudian juga yang lain-lain banyak sekali. Jadi bangkitan ekonomi, sosial, dan budaya melalui event olahraga ini saya harapkan bisa tercapai. Seperti contoh, produk-produk UMKM Tangerang Selatan, ini kita sebut kembang goyang, ningnong, ini enak sekali, ini modifikasi dari biasanya kan besar, biasanya lebar, biasanya lebar, karena agak sulit untuk dimakan, maka dibuat yang kecil. Ini kreativitas dari anak-anak Tangerang Selatan, UMKM. Dan ini bronis kering, hilangkan boringmu dengan bring. Jadi ini harus saya tampilkan ke permukaan, harus diperkenalkan kepada publik, dan itu melalui saran olahraga. Berarti ini UMKM yang kekinian lah ya Pak? UMKM yang kekinian, betul. Pertama oleh pemerintah kota Tangerang Selatan bahwa, kan kalau dulu itu UMKM kan tidak terlalu, orang juga males gitu. Tapi ternyata sekarang memang dari pemerintahnya kota juga konsen sekali Pak, untuk UMKM ini. Seperti apa Pak? Pendampingan, terus untuk produk-produk yang sendiri yang menjadi unggulan dari kota Tangerang Selatan Pak? Ya, Tangsel itu kan memang akan berkembang menjadi kota perdagangan dan kota jasa ke depannya. Itulah fungsi kota Tangerang Selatan. Nah, salah satu inti daripada sektor perdagangan dan sektor jasa itu adalah UMKM. Kami sudah membangun gedung inovasi senter atau gedung UMKM di kota Tangerang Selatan. Kemudian juga kita lakukan pelatihan, kita gandeng pihak ketiga para vendor untuk melakukan marketing secara online, digital marketing. Itu sudah berkali-kali. Kemudian kita fasilitasi mereka untuk seluruh persyaratannya, PIRT-nya, kemudian juga halalnya, dan lain higienisnya. Dan sebagainya itu kita fasilitasi terus. Bahkan kalau mereka mau membentuk kooperasi, pembentukannya itu biaya dan pelatihannya itu difasilitasi juga oleh kita. Pak, seringkali kan kalau masalah UMKM itu kan lebih banyak tersendatnya masalah untuk mempromosikan keluarnya. Kalau mereka buat yang selama ini iya lebih gampang. Tapi justru untuk mempromosikan, untuk lebih dikenal itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah kota Pak? Iya, jadi saya usahakan setiap tamu yang hadir ke kota Tangerang Selatan, tamu pemerintah kota itu kami perkenalkan produk-produk dari UMKM kita. Kemudian juga mereka harus go internasional, mereka harus melek teknologi juga. Nah ini yang menjadi kunci sekarang ini, penggunaan digital marketing itu menjadi salah satu strategi pemasaran untuk mendongkrak pemasaran mereka. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ dari mulai awal pemodalannya misalnya bantuan permesinannya itu kita juga bantu saya gandeng perbankan, BJB dan lain sebagainya untuk membantu permodalan mereka. Kemudian kami perbanyak toko-toko tempat-tempat gerai-gerai untuk menjual produk-produk UMKM ini. Jadi saya dorong semua sisi, semua kelompok masyarakat silahkan sekarang per sektor perdagang deh gitu kira-kira. Seperti misalnya saya juga sedang mendorong sekarang khas Tangerang Selatan dari sisi kuliner itu apa yang mau dikembangkan. Kita tahu tangsel ini dengan kultur betawinya maka pecak itu menjadi makanan khas dan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah saya gunakan sentuhan teknologi, saya gandeng pus pip tek juga mbak. Oke, seperti apa itu pak? Untuk ada teknologi di pus pip tek itu selain soal ikannya nanti divakum gitu setelah ini tetapi bagaimana apa namanya bumbunya itu bisa dibuat menjadi bumbu yang bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Tidak perlu cair, kemudian juga ada teknologi yang bisa membuat bahan-bahan itu menjadi sedikit awet lebih lama. Dengan diberikan iradiasi gamma namanya tidak mengubah warna rasa dan baunya ini juga kita perkenalkan dan alhamdulillah pihak pus pip tek menyambut baik gagasan-gagasan kita. Menarik ini pak bahwa memang dalam dukungan dari pemerintah kota terhadap UMKM ini ternyata juga dalam segi teknologi ya pak ya untuk pemasaran itu sendiri. Nah sejauh ini sudah berapa banyak pak UMKM-UMPKM yang sudah tergabung yang sudah mendapatkan support dari pemerintah kota Tangerang Selatan pak? Kita dorong mereka untuk bergabung dalam kooperasi mbak. Mau berapa orang segala rupa silahkan kooperasinya mau namanya apa silahkan tapi jangan sendiri-sendiri bergeraknya. Tapi mereka harus bergerak bersama dan saya dorong dinas-dinas di kota Tangerang Selatan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, pembimbingan bagi mereka. Jadi hampir 5-6 dinas saya dorong untuk terjun, membenahi, meningkatkan, mengembangkan UMKM di kota Tangerang Selatan. Kalau dicatat sekarang kooperasi yang sudah berkembang di Tangerang Selatan sudah belasan ribu mbak. Dan itu aktif semua. Kalaupun masih ada kooperasi yang tidak aktif, hampir mati misalnya, itu kita lakukan pendampingan untuk mereka bangkit kembali. Intinya adalah bagaimana produk-produk mereka itu bisa kita pasarkan secara lebih luas lagi. Pak, berarti kan memang ini kan sinergi yang dilakukan oleh pemerintah kota, terus juga melibatkan Hospitech juga. Pendampingannya sendiri saat ini seperti apa pak? Dari mulai produksi, planning-nya, organizing-nya, actuating-nya, controlling-nya itu semua kita damping. Jadi manajemennya kita benahi mereka mbak. Dari mulai mereka penggunaan bahan bakunya yang berkualitas, kemudian juga alat-alat yang digunakan juga modern dan bisa memproduksi lebih banyak gitu. Karena kebanyakan sekarang masih dikelola secara tradisional. Mereka memang bagusnya adalah menyerap tenaga kerja, tetapi penggunaan teknologi juga masih belum itu juga harus dilakukan. Supaya produknya bisa lebih banyaklah go internasional, seperti kembang ningnong ini, kembang goyang ini, ningnong ini digunakan teknologi yang lebih ini, supaya produksinya bisa lebih cepat. Lebih banyak ya? Lebih banyak lagi itu aja. Pak Benyamin, obrolannya mengisahkan menarik dan saya masih nanya-nanya, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. 14 tahun kota Tangerang Selatan, Tangsel berdaya, sehat dan bangkit. Dan masih bersama wali kota Tangerang Selatan, Bapak Benjamin Daphne. Pak Ben, nanti ini berarti saya boleh bawa dan icipin, Pak. Karena kebetulan hari ini saya puasa, jadi ini saya bisa jadi bawa dan nanti bisa warga Tangerang Selatan wajib mencoba ini ya, Pak. Boleh banget, Pak. Oke, Pak. Rangkaian kegiatan Tangerang Selatan, event bersalah nasional, maraton 2022, terus juga tadi melibatkan para UMKM, dan juga ada geliat ekonomi yang akhirnya juga dari puswetan itu juga ikut berperan di sini. Nah, saya mau ngomongin soal budaya nih, Pak. Yang menjadi ikon di Tangerang Selatan ini kan seperti apa sih, Pak? Karena kan saya lihat, oh kok ini ada betawinya ya, kok ini ada bantannya ya, seperti apa, Pak? Iya, ya filosofinya yang pertama adalah bahwa pembangunan yang berhasil itu yang tidak tercabut dari akar budayanya. Dan Tangsel kalau dilirik dari perspektif latar belakang budaya masyarakat, hampir semua kebudayaan Indonesia itu ada di kita. Mungkin ada beberapa yang menonjol dan ada beberapa yang sudah aktif. Jadi, saya ingin menghadirkan kemeriahan budaya, kekayaan khasanah budaya Indonesia di tingkat Tangerang Selatan. Eventnya bisa saja nanti melalui event apa saja. Budaya Batak, budaya Betawi, saya sudah komunikasi dengan teman-teman dari KKSS, keluarga Makassar, kemudian dari keluarga Minang, dari keluarga NTT. Kemarin Pak Wakil sudah hadir, dan berbagai macam kebudayaan yang ada di kota Tangerang Selatan ingin kami berikan ruang bagi mereka untuk tampil berekspresi. Karena itulah yang nanti akan menjadi ciri khas Tangerang Selatan ke depannya. Kebudayaan ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, berarti perpaduan semua budaya yang ada di Indonesia bisa hadir di kota Tangerang Selatan. Oke, Pak. Nah, tadi kan Bapak sebutkan juga bahwa orang kaya di 14 kota Tangerang Selatan ini kan juga ada kegiatan-kegiatan berbau budaya. Seperti apa sih, Pak? Iya. Jadi, eventnya misalnya tadi Tangsel Marathon salah satu, Mbak. Tapi tahun ini juga kita akan menyelenggarakan misalnya Festival Setu. Kita ada, paling tidak ada 9 Setu di Tangerang Selatan. Bolehlah itu punya kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat Tangerang Selatan. Kemudian di Tangerang Selatan juga hadir pondok-pondok pesantren yang luar biasa jumlahnya. Baik apa, total pesantren maupun santri-santri yang ada di dalam. Saya juga ingin menyelenggarakan Festival Pesantren nantinya, Mbak. Disitulah budaya hadir. Jadi, eventnya nanti ketemu di situ, gitu, Pak. Kami menciptakan event-eventnya, tapi seluruh budaya itu bisa hadir. Bahkan dalam perayaan 17 Agustus dan dalam perayaan ulang tahun Tangerang Selatan nanti akan lebih banyak sentuhan-sentuhan budaya dari berbagai kebudayaan di masyarakat Tangerang Selatan seperti itu. Oke, Pak. Tangsel ini kan juga ikon religius. Seperti apa Pemkot menggandeng tokoh-tokoh agama antarumat beragama, Pak, di 14 tahun kota Tangerang Selatan ini, Pak? Ya, Alhamdulillah, Mbak ya. Jadi, peran para alim ulama khususnya di Tangerang Selatan ini luar biasa besar sekali. Bahkan ketika kemarin pandemi itu, kita menyelenggarakan berbagai macam kegiatan event agama, kendati hanya di kelas RW saja. Ada yang RW yang melaksanakan khataman Quran, ada penduk pesantren yang melakukan sujud, apa namanya, bersama gitu kan. Semua berdoa. Jadi, peran alim ulama dalam mengatasi berbagai macam tantangan pembangunan di Tangerang Selatan ini sudah kami rasakan. Oleh karena itu, saya sangat memfasilitasi dan bergandingan erat dengan majelis ulama, kemudian juga dengan forum kerukunan umat beragama di Tangerang Selatan. Bukan tidak ada masalah-masalah di Tangerang Selatan terkait dengan misalnya perspektif tadi. Tetapi kita selesaikan semua dengan melalui jalur wadah-wadah yang ada ini. Alhamdulillah, Tangerang Selatan buktinya saja, buktinya saja dalam MTK, gelaran MTK Provinsi Banten, Tangerang Selatan ini meraih juara yang ke-10 kali berturut-turut. Saya tidak, kalau orang bilang merekayasa, gimana cara merekayasanya? 10 tahun. Ini memang prestasi religiusitas dari masyarakat Tangerang Selatan. Oke, Pak harapan di 14 tahun kota Tangerang Selatan, 2 tahun kemarin kita juga masih di pandemi COVID-19 dan ini juga geliat ekonomi juga diharapkan juga ke depannya seperti apa sih Pak harapan di 14 tahun kota Tangerang Selatan ini? Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi, karena Tangerang Selatan adalah kota perdagangan dan kota jasa tadi, sebelum pandemi angka pertumbuhan ekonomi kita 7,2%. Nah, jadi harapan saya, triggernya, wasilahnya, perantaranya melalui pertumbuhan ekonomi yang saya harapkan bisa mencapai angka mendekati 7% lagi. Tahun 2022 ini sudah mencapai angka 4, sekian persen, tapi dari situ nanti tumbuh yang lain-lainnya. Nah, jadi sosialnya tumbuh, budayanya tumbuh, musyawarahnya tumbuh, nilai-nilai Pancasilanya tumbuh, yang ingin saya dorong ke masyarakat di Tangerang Selatan karena intinya adalah seperti demikian, karena intinya adalah visi misi saya adalah bagaimana mewujudkan Tangerang Selatan ini unggul, saling terkoneksi, kemudian juga menuju kota Lestari, efisien dan efektif. Itu yang saya hadirkan dengan Pak Wakil Wali Kota, Pilar Sagaiksan, untuk masyarakat Tangerang Selatan. Pesan untuk warga kota Tangerang Selatan, Pak, diperingatan 14 tahun kota Tangerang Selatan, terus kalau yang mau nonton, yang mau hadir di maraton 2022 seperti apa, Pak? Sesuai dengan tagline-nya, Tangsel berdaya, sehat dan bangkit. Ayo, jadi ini adalah kesempatan buat semua elemen masyarakat Tangerang Selatan untuk tampil ke permukaan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, vaksinasi kita lengkapi secara menyeluruh begitu, bantu kita untuk mencapai target vaksinasi booster sekarang ini. Kemudian juga itu sehatnya, kemudian ayo bangkit, jangan terlalu lama kita terpuruk meratapi dua tahun pandemi ini. Sekarang ini waktunya kita untuk keluar di rumah, kemudian bangkit secara sosial, budaya, ekonomi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu harapan saya, Pak. Untuk calon UMKM-UKM di Tangerang Selatan, Pak, kalau yang mereka berminat untuk bergabung dan mereka juga ingin ikut pelatihan-pelatihan seperti apa sih, Pak? Kami sudah membuka berbagai macam layanan bagi para UMKM kita, dinas kooperasi terus memberikan ruang-ruang bagi pertemuan-pertemuan silaturahmi dan sebagainya. Maka silakan komunikasikan yang tidak sempat ke dinas kooperasi melalui kelurahan, melalui kecamatan setempat. Ini nanti kita dorong sebaik-baiknya supaya mereka bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui perputaran produk-produk UMKM mereka. Itu yang kita harapkan, Pak. Dan jadi ciri khas Tangerang Selatan, kalau kita ada empe-empe Palembang, walaupun belinya di pasar Tangerang Selatan tetap aja disebutnya empe-empe Palembang. Gudeg tetap aja Jogja. Nah, saya ingin misalnya kembang goyang, oh ini tangsel, kemudian juga pecak gurame, pecak ikan, ini Tangerang Selatan. Dodol, ini Tangerang Selatan, seperti itu, Mbak. Karena ini menjadi trigger untuk masalah yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Benyamin. Semoga kedepannya 14 tahun Kota Tangerang Selatan menjadi kota unggul dan kota lestari. Sebenarnya, demikian obrolan saya bersama Wali Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa.